Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Glenn Fredeli punya kekasih baru, ini doa Dewi Sandra. Tak perlu waktu lama untuk Glenn Fredeli beranjak dari aura kasih. Pelantun Januari ini pun telah memiliki kekasih baru yang diketahui bernama Vanessa Surya. Kabar kedekatan Glenn Fredeli dengan wanita yang tertaut 18 tahun ini tersebar melalui sebuah video yang memperlihatkan pria asal Ambon ini mencium kening gadisnya itu. Sebagai mantan istri, Dewi Sandra mengaku bersyukur. Sebagai sesama manusia, Dewi Sandra menjelaskan dirinya akan mendoakan yang terbaik bagi teman-temannya, termasuk Glenn Fredeli. Dia berharap pria 42 tahun ini bisa segera melepas kesendiriannya. Alhamdulillah. Kalau misalnya Bang Glenn sudah memiliki seorang pasangan dalam kehidupannya, semoga ini yang cocok, semoga dia bahagia. Semoga dia bisa bertanggung jawab dan menjadi sosok yang juga dibutuhkan sama siapa namanya? Vanessa. Yes Vanessa, ujar Dewi Sandra, di kawasan Tamrin, Jakarta, Kamis 16 November 2017. Bagi Dewi Sandra, perbedaan usia yang cukup jauh tak menjadi penghalang untuk Glenn Fredeli dan Vanessa menjalin hubungan yang serius. Ih masalah jodoh mah nggak usah cari-cari. Iya kan? Kalau tertaut misal 20 tahun, kenapa? Ya rezeki dia dapat yang muda, iya kan? Kenapa jadi pada resi? Hahaha, jelasnya. Setelah 7 tahun menduda dari Dewi Sandra, Glenn Fredeli sepertinya siap kembali melangkah ke pelaminan. Ia pun tak malu-malu lagi memamerkan kemesaannya dengan seorang wanita bernama Vanessa Surya. Berbeda saat bersama Aura Kasih, Glenn Fredeli justru tampil sembunyi-sembunyi. Bahkan keduanya sempat menampik kalau memiliki hubungan asmara. Terima kasih. Terima kasih.